Siapapun yang menyakitkan kamu, akan terima konsekuensinya. Bela kritis menjadi momen yang cukup bikin nyeset dan mengharukan. Walaupun netizen sempat kesel sama Bela gara-gara selalu mempetin nandu, tapi Bela yang banyak biasanya juga buat bersatunya mereka, tetap aja bikin kita para penonton kehilangan sosok Bela. Hingga pada akhirnya karena Bela juga lah, Saliha bisa melihat lagi. Saliha dan nandu tengah berbincang di tempat tidur. Saliha sedikit bimbang dan ia mengatakan pada nandu bahwa setelah perbanding matanya dibuka, bukan lagi mata Saliha melainkan mata Bela yang ada di sana. Saliha masih merasa sedih dengan kematian Bela. Apalagi dengan adanya mata Bela di tubuhnya akan menjadi ingatan yang tak akan pernah Saliha lupakan seumur hidup. Duh masih berusaha menenangkan kegelisahan nanti Saliha. Buatnya mau hitung mata siapapun, Saliha akan tetap menjadi Saliha, seorang wanita yang sangat mencintai. Duh, nyesu banget ya episode yang mencintai hari ini. Si Ferdi masih gelanda amarah. Melihat nandu dan Saliha bersatu aja udah bikin dia jengkel setelah mati. Apalagi kini melihat mata Bela ada di tubuh Saliha, tentunya ia masih gak rela. Ferdi berjanji bakal mencari tahu siapapun orang yang sudah mencelakai kakaknya tersebut. Ia yakin ada orang yang memang sengaja menantang ke mobil Bela sehingga ia celaka. Sampai detik ini, Ferdi masih terlihat mengamati Saliha. Hanya mata Bela yang masih tersisa yang mungkin akan membuatnya merasa Bela masih ada. Tapi saat ia mengawasi nandu dan nandu keciduk sama Bara dan hampir terjadi perkelahian, hanya saja untung Saliha cepat muncul setelah mendengar keributan di luar ruangan, sehingga tidak terjadi bagu hantam antara Ferdi dan Bara. Akankah kali ini Ferdi, Nandu, Bara dan semuanya akan kerjasama buat menemukan orang yang mencelakai Bela? Hmm, kita lihat aja ya guys. Bukan cuma Ferdi nih, Pak Rahma dan Dandu pun pengamur di Diki. Kali ini bakal susah bagi Rianti buat menarikan diri. Tentu saja ia akan berhadapan dengan Siska, partner kejahatan sebentar lagi akan menjadi musuh. Karena bagaimanapun, Bela adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan Siska. Hanya karena ambisi Rianti, maka ia akan merasakan kekhawatiran seumur hidupnya. Akankah Rianti bisa luar sekali ini? Karena pastinya Pak Rahma tidak akan pernah tinggal diam.